DPRD Kota Banjarmasin bersama dengan pemerintah kota mulai melakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Pesantren. Selain bersama pihak terkait, dalam pembahasan ini Panitia Khusus atau Pansus Dewan juga mengajak pihak pimpinan dan pengelola pesantren yang ada di Banjarmasin. Hal ini dilakukan pihak Pansus Dewan untuk meminta pendapat dan masukan terkait apa yang harus dimasukkan dan menjadi kekurangan dalam proses belajar selama ini. Diakui pesantren saat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah terutama dalam fasilitas dan bangunan. Untuk bangunan beberapa lokal, beberapa tingkat, misalnya terpenuhkan. Ini gendalanya yang benar-benar itu daripada kemarin sebuah lalu di BKM, takumnya. Ini gendalanya bukan rata-rata yang berlaku. Akhirnya sedikit. Ini yang memang perlu. Memang kan kadang-kadang kesulitannya gini. Kalau anak-anak pesantren kan, memang tidak semuanya setiap lagi ada yang sakit. Cuma kalau paling tidak kalau satu kali seminggu ada dari kesehatan, kan mereka menggunakan kesempatan itu, ah minggu nanti kita berobat ini. Karena itu kami sengaja mengundang pada semua pengasuh pesantren seputa Banjarmasin, dan juga Ketua MOI, Ketua ANU, kemudian Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Dan Alhamdulillah, hari ini ada 18 pengasuh pesantren di Kota Banjarmasin yang disadir. Dari 12 pesantren yang ada di Kota Banjarmasin. Nah itu banyak masukan-masukan, tadi dari pengasuh penuh pesantren tadi, ini tentunya akan menjadi bahan kami untuk di pembahasan Pansus selanjutnya. Sementara itu, rapor DNI diharapkan bisa memberikan bantuan bagi para pesantren untuk terus mencetak generasi islami.